inilah vlog kegiatanku salam sambang silaturahmi mengabdi untuk negeri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua salam om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan rahayu selamat pagi teman-teman semoga teman-teman semua dalam pada hari ini selalu dilimpahkan kesehatan dan riski yang barokah dan dimudahkan segala sesuatu yang diinginkan atau direncanakan amin amin ya rabbal alamin ini teman-teman ini saya melaksanakan sambang silaturahmi mau menuju ke desa binaan yaitu desa telogo tuung memang sengaja saya buka disini ono truck sebentar lagi teman-teman sengaja saya buka disini soalnya ini di samping ini sudah desa binaan yaitu duko njeliru ini lokasi saya ada di pinggir jalan raya yang sering dilalui masyarakat sini yang mau menuju ke desa getas maupun desa telogo tuung maupun yang mau ke ngawi ya ini lokasi nya ada di pinggir jalan ini tapi saya emang sengaja saya ambil video dari pinggir 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 nggak pinggir di pinggir jalan tetapi di agak ke ada hutan hutannya seperti itu biar nggak terlalu berisik yang itu mau menebang truck kayu mau mungkin mau penebangan hutan truck kapur itu namanya teman-teman untuk mengangkut kayu seperti itu tapi itu dari perhutani nanti kemungkinan seperti itu ini kita mau sambang silaturahmi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 seperti itu teman-teman semoga teman-teman selalu sehat dan ikuti kegiatan saya pada hari ini untuk sambang silaturahmi ke desa telogo tuung terima kasih 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 sejenak di warung pinggir jalan di dukuh njeliru ini tepat ya ini ada di pinggir jalan seperti ini teman teman nah ini warungnya siapa saya juga belum tahu namanya nanti saya memperkenalkan diri karena saya orang baru disini ya harus memperkenalkan diri seperti ini seperti itu teman teman ini dan tadi katanya ada orang meninggal di dukuh sini namanya mas hati seperti itu nanti coba kita ke sana ada orang meninggal makanya sepi biasanya rame di warung sini kalau saya melintas ke telok gotuung atau kemana ke rumah orang tua seperti itu biasanya rame ini sepi teman teman nanti kita perkenalan dulu disini intinya saya selaku pimpin kamtik mas ini melaksanakan sambang selaturahmi di warung apa belum tahu namanya nanti kita kenalan sama beliunya oke teman teman ikuti kegiatan saya pada hari ini semangat oke pak pak ini ini badai sambang selaturahmi ini kenal apa yang di sini pak yamin pak yamin ini kalau ibu di sini saya saya bu ayu ini perkenalan ini saya berpikir saya berpikir mas oke kalau saya berpikir ini termasuk berkibaran ini saya tinggal jadi ini nama saya amang dalamnya mendeng mendeng oke saya tidak menarik nomor HP yang ada yang yang ada saya hubungi saya saya pak wong saya 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 oke saya saya ini untuk dibedam seperti kopi saya 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 ini ini Pak Sari Pak Sari ini Pak 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 ini ini ya, ini aku ketinggalan aku Pak Amang Pak Mas Amang juga sakit mas bandi oh oke aku tinggal ini baru dua kali kesini berarti kemarin ini Pak hari ini ini kita jeliru ini ini Pak dan Niki kita yang terlalu gotong oke itu teman-teman kegiatan saya sambang silaturahmi pada hari ini nanti lanjut kegiatan nanti terasa ya Pak sakit terasa ya Pak jadi informasinya itu sakit apa ya jeninya ya pulang dari rumah sakit itu teman-teman kenapa dari jaring 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 yang mantuk nih yang sambung sama mantuk sambung yang dalam itu rumah sakit PKU yang PKU jemput tempatnya bunda bekerja itu teman-teman ini kegiatan saya pada hari ini ngopi dulu nanti kita lanjut teman-teman ya oke Niki ternyata disini dikotok padahal saya gak minta loh tadi coba kita incip-incip dahulu kopinya lagi apa pahit ini rata-rata rata 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 oh rata lagi ini berarti aku nanti pahit tapi nanti ini sebulan ini gak aman-aman mau Pak alhamdulillah aman sebelum sebulan ini ini kejadian yang parah apa Pak nanti 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 aman gak aman aman ya alhamdulillah nanti 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 jadi ini lokasi depan ini teman-teman jalan sini ini udah bagus ini eh berarti putih patoannya saking putih tidak mau niku jurang kencor sampai ke getas sampai ke getas itu desa getas ikutnya kecamatan keradenan itu sudah bagus bagus walaupun ini cornya ini dari tempat sampai situ aja mau nge niki nge padanya itu aspal nge aspal itu remuk aspal itu remuk nge nah dukoh gimana? jalan kencor ngaler nah ini ini dukoh jeliru dan itu itu letter u ini teman-teman letter u sampai sini nanti muternya nge pak nge 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 makamnya itu mundi nge nge lurus nge jalan nge ini 12 mre koh oooong oke oke ini pak apa ini ini apa mbak ah oh itu tebu berarti mbak itu panen oh nge yang kok saking mundi ini tiangnya dalamnya ini getas tak siah enci aku mau ngantau emang dulu ngak lah saya ngomongin, saya sudah tinggal lama apa pak mudin? apa pak mudin itu? mudin itu itu ada pak oh dari pak itu ada saya mau ngomong, saya mau ngomong saya mau ngomong ngomong, pak sambang silaturahmi munggu-munggu dilanjut saya mau ngomongin itu tadi saya bilang Sati mohon maaf seperti itu nanti kalau salah saya mohon maaf kan infonya tadi masih seperti itu saya juga belum hafal daerah sini, soalnya baru satu minggu seperti itu minta doanya semoga masyarakat sini selalu diberikan keamanan dan desa selalu menjadi desa yang damai desa yang aman masyarakatnya tentram kesejahteraannya terjaga seperti itu oke, terima kasih nanti kita kesana lagi teman-teman ini cuma memperbaiki tadi ada kesalahan tadi mungkin geluk aduh aku disalahkan seperti itu mohon maaf maaf ma ma oke teman-teman kita sudah mempesarkan tak siah tadi di rumah almar rumah mbak yanti ini masih menunggu suaminya masih menunggu suaminya pulang dari Kalimantan jadi masih lama kita mau sambang ke terogotuong dulu oke teman-teman kita lanjut disana soalnya ya ini saat ini jam 11 nanti diperkirakan suaminya datang dari Kalimantan itu sekitar jam 1 sampai rumah duka seperti itu kita lanjut kegiatan sambang seratu romi oke teman-teman kita lanjut ini beras yang akan dibagikan seperti kemarin satu sak ini 10 kg seperti ini beras bagus bantuan pangan dari badan pangan nasional sejumlah seperti kemarin 268 warga penerima manfaat seperti itu teman-teman ini masih menunggu dari warga dukuh jeliru makan sego sego bakar mau mau makan siang di rumah nah jam 12 mau jangan ini udah berikong ada inannya no Rio Rio Virginian the the belsios nah nah no konora sambayar pena kamar kali kok Ini kita di rumahnya Mbak Lurah Bapak Erio Ini ada kegiatan Ada kegiatan teman-teman Mari makan Pembagian Pembagian beras Lagi Yang kemarin sudah ini lagi Seperti itu Kita makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Ini Bapak Erio Yang dulu pernah mau kos Di rumah emas Bagus Sakmeten pinten pak Harganya Sakmeten pinten Harga Ini berasnya itu masih Menunggu wargan jeliru Wargan jeliru masih pada tak siah Menunggu Almarhumah Mbak Yanti Itu dimakamkan Jadi masih belum mengambil Ini Yang terlalu ketua Sampun diambil Ini tinggal Dukun jeliru Yang belum diambil Seperti itu Kegiatan sambang selaturahmi Yang ke-3 Saya di polisi Biasanya kayak babin yang ngeenang tiktok gitu Biasanya kayak ya pak ya Dabin yang tiktok kan lah Ini gue orang lain yang paling tiktok-tiktok Enggak, 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 enggak Di sana foto rapatnya ya, Kanggu Mantap dulu Kita mulai kopi Ini tadi kan kerja tenang Ada yang sedang Jauh dekat sama saja Untuk sementara rumahnya Pak Widodo ini dijadikan Tempat pelayanan Menggantikan Baledesa seperti itu Soalnya Baledesa masih darantara Pembangunan seperti itu teman-teman Jadi ini yuk Ngantor gitu di tanin Oke itu aja Semoga video ini dapat bermanfaat Dan apabila ada salah kata Salah perbuatan dalam video ini Saya mohon maafnya sebasarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Sambang Selaturah Musyata Terlalu Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam